Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Liverpool resmi umum kantur pramusim 2023-2024 ke Singapura. Raksasa Premier League Liverpool pada selasa 16 Mei 2023 resmi mengumumkan bahwa mereka akan kembali mengunjungi Singapura untuk melakoni tur pramusim 2023-2024. Prestasi Liverpool pada musim 2022-2023 ini mengalami penurunan. Tak ada satupun trofi yang berhasil diraih oleh tim Asuhain Jurgen Klopp. Liverpool sempat terseok-seok di Liga. Kini Mohamed Salah CS masih berjuang untuk bisa mendapat jatah tampil di Liga Champions musim depan. Liverpool tentu saja bertekad bangkit di musim depan. Selain berbelanja pemain baru, The Reds juga bakal melakukan tur pramusim salah satunya ke Singapura. Tahun lalu, Liverpool sempat mampir ke Singapura untuk menjalani tur pramusim. Di negara tetangga Indonesia tersebut, kala itu Liverpool mengalahkan Crystal Palace 2-0. Kini, Liverpool kembali akan mengunjungi Singapura. Berbeda dengan tahun lalu, kali ini Liverpool akan melakoni dua pertandingan di Singapura. Bertajuk Singapura Festival of Football, Liverpool akan menghadapi Leicester City untuk memperebutkan standar shadow Singapore Trophy, gelar yang mereka raih tahun lalu. Selain itu, Liverpool juga bakal melawan raksasa Eropa, Bayer Munchen, untuk memperebutkan gelar Singapore Trophy. Sebagai informasi, tiket khusus untuk supporter ofisial dan member bakal dijual pada Rabu 17 Mei 2023, dan tiket untuk umum akan dijual pada Senin 22 Mei 2023 mendatang. The Reds beri peringatan untuk Newcastle dan MU Liverpool menjaga peluang lolos ke Liga Champions musim depan usai menghajar Leicester City 3-0. Hasil tersebut diakini akan membuat Newcastle United dan Manchester United was fast. Pada laga yang berlangsung di King Power Stadium, selasa 16 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Curtis Jones menjadi bintang lewat dua gol yang ia cetak di babak pertama. Friend Alexander-Arnold memantapkan kemenangan Liverpool lewat gol di menit ke-71. Dengan tambahan tiga poin ini, Liverpool sudah dipastikan lolos ke Liga Eropa musim depan. Mereka kini ada di urutan lima klasmen sementara Liga Inggris dengan 65 poin dari 36 laga. Namun mereka masih bisa mengejar lebih dari itu. The Reds saat ini hanya tertinggal satu poin dari Newcastle dan MU yang ada di posisi 3 dan 4. Kedua tim punya keuntungan, yakni baru bermain 35 kali. Meski begitu, keduanya diakini ketar-ketir melihat konsistensi Liverpool belakangan ini. Mohamed Salah dan kawan-kawan selalu menang di tujuh laga terakhir Liga Inggris, sedangkan MU dan Newcastle hanya empat kali. Keduanya juga masing-masing kalah dua kali dan sekali imbang. MU dan Newcastle masih punya tugas. Aksi Jurgen Klopp yang mengepalkan tangan usai laga jelas sesuatu yang, jika kamu pemain Newcastle atau MU, artinya dia sedang mengejarmu. Dia sedang mengirim pesan. Ujar Gary Neville kepada Sky Sports. Kedua tim harus memastikan bisa menuntaskan pekerjaan dengan baik karena Liverpool akan memenangkan dua laga terakhir. MU dan Newcastle tak usah berpikir Liverpool akan terpeleset. Kalau tak menang terus, mereka akan terlempar dari empat besar. Jelas legenda MU yang kini menjadi pundit tersebut. Si Mikas masih ingin perjuangkan tempatnya di Liverpool. Back Liverpool, Costa Simikas mengaku belum mau menyerah mendapatkan tempat di tim utama The Reds. Back 27 tahun tersebut bergabung dengan Liverpool dari Olympiacos pada 2020 lalu dan belum bisa menggeser hegemone Andrew Robertson di sisi kiri pertahanan tim. Musim ini saja, si Mikas baru dipercaya tampil 26 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 6 asis. Kandati begitu, ia tetap yakin bisa merebut hati Jurgen Klopp dan menjadi pemain utama. Sejujurnya, saya belum memikirkan untuk pindah ke tim lain, terutama tim lain di Inggris. Saya mencoba untuk fokus dan memberikan yang terbaik bagi tim yang saya bela, kata si Mikas kepada Gazeta. Liverpool adalah tim yang mengembangkan saya di sepak bola. Dari orang-orang yang bekerja di klub lalu para chef, Anda melihat semua orang sebagai orang yang setara, mereka melihat saya sebagai orang dari sini. Ujarnya. Sejak hari pertama, mereka memeluk saya dengan erat, mencintai saya, menunjukkan semuanya kepada saya, semua yang saya inginkan ada di sini, jadi saya belum berpikir untuk pergi. Tuturnya. Real Madrid Buka Opsi Terima Tawaran Liverpool Untuk Aurelien Chouameni Real Madrid dapat menerima tawaran Liverpool untuk Aurelien Chouameni, sang gelandang merupakan mantan target transfer duress. Bintang Real Madrid Aurelien Chouameni kembali masuk ke radar Liverpool, menurut laporan dari media asal Katalan El Nacional. Jurgen Klopp gagal mengontraknya musim panas lalu dari AS Monaco sebelum dia bergabung dengan Real Madrid dengan bayaran 100 juta euro dengan tambahan bonus. Sekarang, Liverpool dikatakan sedang merencanakan tawaran 80 juta euro untuknya, yang mana 20 juta euro akan menjadi variabel biaya tambahan. Chouameni belum menjadi starter yang permanen di bawah Carlo Ancelotti. Luka Madrid dan Toni Kroos sementara itu tidak bertambah muda, tetapi masih diharapkan untuk memperbarui kontrak mereka untuk satu tahun lagi musim panas ini. Presiden El Real Florentino Perez tampaknya bersedia menerima tawaran Liverpool untuk mantan gelandang Monaco itu, terutama mengingat mereka memerlukan uang tambahan untuk merekrut Jurbelingham yang harganya bisa melewati angka 100 sejuta euro. Liverpool tidak selalu bisa terus berharap nama yang sempurna tersedia di pasar transfer yang dapat mereka datangkan dengan biaya rendah dan berkembang menjadi pemain kelas dunia. Terkadang mereka harus mengeluarkan uang besar untuk mendapatkan pemain berkualitas. Alisson Becker ungkap misi jangka panjangnya di Liverpool Petualangan Alisson Becker bersama Liverpool masih belum usai. Kipar berusia 30 tahun tersebut mengungkapkan misi jangka panjangnya dengan mencatatkan 200 nirbobol bersama The Reds. Kipar berusia 30 tahun itu sudah mencapai setengah dari targetnya. Alisson sejauh ini sudah mencatatkan 103 nirbobol atau clean sheet di seluruh kompetisi. Alisson mengungkapkan bahwa dirinya masih ingin mencatatkan pencapaian nirbobol lebih banyak. Saya masih sangat ingin untuk mengambil langkah selanjutnya, kata dia. Saya sangat siap untuk mencatatkan 50 atau 100 nirbobol lagi. Saya senang bisa menuliskan cerita saya sendiri di Liverpool, paparnya. Harapannya tersebut bukan tidak mungkin terlaksana. Sejauh ini, Alisson diprediksi masih akan jadi keeper utama Liverpool hingga musim depan. Target Alisson ini terinspirasi dari keeper legenda di Liverpool, keeper yang penampilan terbanyak di Liverpool. Roy Clemens sudah memainkan lebih dari 600 pertandingan di Liverpool, yaitu 665. Saya rasa saya tidak bisa melampaui yang satu itu, katanya. Kontrak Alisson sendiri masih sangat panjang. Ia masih akan menetap di Anfield setidaknya sampai 2027 mendatang. Menurut catatan dari Empire The Cup, catatan nirbobol tertinggi di Liverpool saat ini berada di angka 323 kali. Tentu, perjalanan Alisson untuk melampaui rekor tersebut masih sangat panjang. Namun, mengingat kontraknya yang masih panjang dan kemungkinan terus dijadi keeper utama, tidak ada salahnya berhalap Alisson menggoreskan sesuatu yang berkesan di Liverpool. Hai hai hai, Kog Indonesia! Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton!